Mas'aratul Mas'aratul Ishtara jariyatan Fa'ahbalaha thumma hujiru alaihi Qabla ada iddain Allilba'i irruju'hu Fil jariyatimunan waladim Ini tangkap cerita 10 cerita kita Baca ini dulu Seserah memberi jariyat Maksudnya hantar saya perempuan Itu saja yang boleh disebut dengan Amal pembantu rumah Tidak boleh disebut dengan amal Sebagaimana bahasa kita disini Bembantu rumah bukan amal Amal itu artinya hamba saya perempuan Yang kalau padat untuk kita beli Kita boleh menggaulinya seperti kita Menggauli istri Sementara bembantu rumah tidak semacam itu Tetap bukan mahram Kalau berdua-dua dengan kita tetap hukumnya haram Walah secara jariyatan Maha perempuan Dia beli ya Seperti orang kawin Dua satu nikah Orang yang membeli hamba saya Perempuan Dia boleh menggaulinya Hidup laki-laki saja kepada perempuan Kalau perempuan Bila pesan laki-laki Sebelum sampai kepada giliran Sebelum sampai kepada gilirannya dia tembak atau dia bunuh Madu-madunya Jadi dia ada poligami bukan poligama Kalau poligama itu Perempuan kawin dengan empat orang Laki-laki Jadi hikmatnya apa? Hikmatnya seperti yang kita katakan dulu Kalau laki-laki kawin dengan empat orang perempuan Dia mungkin dalam satu tahun Akan dapat empat orang anak Daripada empat orang istri Tapi kalau perempuan kawin dengan empat orang suami Mustahil Dia boleh dapat empat orang anak Dalam satu tahun Daripada empat orang suami Jadi empat orang suami itu punya produk masing-masing Tidak boleh Sebab rahim perempuan Kalau pada pelukar Dengan hubungan yang pertama Dengan suami yang pertama Raih itu tertutup Tak akan mungkin lagi hubungan kedua dan seterusnya Itu akan mewujudkan benih Atau perempuan akan hamil kembali Kalau laki-laki tidak demikian Dia pada saat bersama dengan yang pertama Kedua ketiga dalam seminggu Tidak pasti akan hamil keempat-empatnya Tapi perempuan tidak akan mungkin hamil Daripada empat orang suami Yang masalahnya nanti pada saat dia melahirkan Satu orang anak Maka yang empat orang dari itu Dan tak berkumpul Ya siapa tuh? Kalau nampak hidup punya anak Itu namanya nikah mubalwa'ah Jadi nikah mubalwa'ah yang diharamkan oleh Al-Quran Perempuan yang melayan beberapa orang suami Pada masa dia hamil Maka laki-laki yang pernah mengawirinya Yang pernah mengawirinya Nanti pada masa dia melahirkan Dia kumpulkan Maka terpulang Ikut hubungan Dia nak bagikan kepada siapa anak itu Terselahnya Itu diharamkan Tidak ada dalam besar seperti itu Permasalahan Jadi setelah dibuli Ah bah lah Dia hamilkan Hamil Semua kunjirah Ada indah yang kemudian Setelah hamil Si laki-laki Si pembeli amat tadi itu Dihajar Maksudnya dinyatakan bank Sebelum dia melunasi hutang-hutangnya Masalah Sampur dengan amat yang dibeli Yang dengan bayarnya masih belum dipayar Apakah daripada si penjual Yang menjual amat yang sekarang sudah dihamili Oleh laki-laki yang berkata Masih boleh ambil balik Barang yang dijualnya Jawabannya Oh lada Udah Dika boleh Jadi masalahnya Masalah seperti ini Kalau pada saat dengan kita Kita menjual sesuatu Dengan seseorang Tanda bagi pinjaman 50 ribu 50 ribu 50 ribu Dengan anak pinjamannya Bukan Duit Dia beli kereta Harga 50 ribu Pun juga 50 ribu 50-50-50 Masa Dinyatakan Bank krat Semua barang yang disita Maka kita akan hitung Kekayaan yang ada Dengan orang tadi itu Setelah ketika Kekayaannya dihitung-hitung Anak temukan barang Anak masih utuh Barang yang dia beli Dengan anak Masih utuh Anak boleh ambil Barang itu Tanpa harus dikongsikan Dengan pengungsi-pengungsi lainnya Jadi Wajanah Aina Malihi Endal Moplek Padasana Lihatku Nijatangannya Anak jual semalam itu Anak ambil Sebab kalau terkongsikan Anak dapat sebagian sejak Tidak akan sepenuhnya Kalau dikongsikan Anak dapat separuh Tapi pada saat barang Anak masih utuh Anak akan ambil Barang anak-anak Anak jual tempat Sebab barang itu Masih utuh Masih tetap ada Dengan si Pembeli Masalah tu Terakhir Masalah tu Halau Istirah Kedang